Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mereview lampu PVC waterproof yang ketiga jadi untuk bentuknya sama dengan lampu waterproof yang kedua cuman bedanya ada di tutup bawah ini lubang seperti ini kemudian menggunakan lampu menggunakan fitting lampu E27 atau lampu normal standar yang biasanya dipakai seperti ini jadi disini untuk pemasangan lampunya skrup yang dibuka yaitu yang disamping ini kabelnya harus dirata terlebih dahulu contohnya seperti ini jadi yang harus diperhatikan yaitu penataan kabel setelah terbuka dilepas jadi bentuknya seperti ini kemudian lampunya baru dipasang terlebih dahulu setelah dipasang ini kabelnya ditata ditaruh di bawahnya ini pangkon ini kan ada pangkon nanti disininya harus dililitkan di belakang di bawahnya pangkon supaya tidak mengenai lampu jadi diputar terlebih dahulu sampai kabelnya ada di bawahnya pangkon ini pangkon yang ini dua ini baru lampunya dimasukkan nah ini agar tidak lampunya tidak nempel di eh kabelnya tidak nempel di lampu nah baru dipasang lagi setelah dipasang baru skrupnya dipasang lagi jadi ini untuk nyalanya cukup terang ini karena menggunakan lampu normal standart nah jadi untuk menempelkan di dinding sama dengan lampu waterproof yang sebelumnya dengan cara dibor seperti ini ini cukup terang cuma 3 watt bisa terang sudah jadi sekian review dari lampu pvc waterproof yang ketiga ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati